hai oke untuk langkah pertama kita siapkan bahan-bahannya ini ada jengkol goreng yang sudah dikupas ya nih untuk tips cepat mengupas kulit jengkol ini kita belah jengkolnya menjadi dua bagian lalu kita rendam air selama 45 menit kemudian kita goreng dan kulit jengkol akan terkelupas dengan sendirinya nah ini ada bahan kedua bawang putih dan bawang merah ini udah aku potong-potongnya untuk mempermudah mengulek bawangnya dan ini juga ada cabai aku menggunakan cabai rawit dan cabai keriting nah ini juga ada daun salam lengkuas dan daun jeruk dan juga serai dan ini juga ada garam dan juga penyedap Oke ini untuk airnya untuk merebus ya dan ini untuk minyak goreng untuk merebusnya Oke kita masuk ke langkah pertama kita siapkan copek untuk mengulet bumbu halusnya ini pertama-tama kita ulet bawang putih dan bawang merah ya kita ulek terlebih dahulu sampai halus selamat menikmati setelah bawangnya halus kita masukkan kemiri ya kemudian kita ulek juga sampai halus selamat menikmati kemudian setelah kemudian setelah kemiri halus kita masukkan cabai dan ini cabai rawit dan cabai keritingnya kita ulek juga sampai halus ya selamat menikmati setelah kemudian setelah kemiri halus kita masukkan garam dan juga penyedap ya untuk kita ulek secara bersamaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah bumbu halusnya tercampur rata kita geprek lengkuas nah kita siapkan cobek untuk mengeprek lengkuas dan juga seleh selamat menikmati nah untuk lengkuasnya satu bagian saja ya tidak perlu banyak-banyak selamat menikmati lalu kita geprek seperti ini oke kemudian kita geprek daun apa bat serahnya ya ini batang serah ya nah kita geprek juga proses penggeprekan ini untuk aromanya tuh bisa keluar saat menggongso bumbunya ya nah setelah itu kita panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita ulek tadi kita tuang minyak sedikit saja kurang lebih 5 sendok makan ya selamat menikmati selamat menikmati setelah minyaknya sudah panas kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi ya nah kita masukkan ke wajan nih semuanya ya kemudian kita aduk-aduk ya kita tumis sampai bumbunya berbau harum ya sampai wangi kemudian kita masukkan lengkuas serai dan daun salam untuk daun salamnya kita remas-remas terlebih dahulu ya nah seperti ini kemudian kita aduk lagi ya jadi biar aromanya itu bisa keluar kemudian kemudian kita gongso sampai bumbunya matang ya dan ini daunnya sampai layu kita aduk-aduk nah cara menggongso yang benar itu seperti ini itu versi saya oke oke kemudian kita masukkan daun jeruk juga untuk daun jeruknya kita sobek ya menjadi dua bagian nah kita sobek di bagian tulang daunnya oke kemudian kita aduk-aduk ya kita gongso atau kita tulis ya selamat menikmati selamat menikmati oke setelah bumbunya sudah tercium aromanya kemudian kita masukkan jengkol yang sudah digoreng tadi dan juga sudah saya geprek jadi fungsinya agar bumbunya itu meresap saat kita masak ya kemudian kita aduk-aduk ya setelah bumbunya tercampur rata kemudian kita bisa masukkan air ya kita tuang airnya ke wajan kemudian kita aduk-aduk kemudian kita aduk-aduk oke kita ratakan kemudian kita tambahkan lada bubuk ya kita tuang satu salsat saja lalu kita aduk kembali kemudian kita masukkan gula merah ya ini saya menggunakan gula merah segini saja ya kemudian kita aduk-aduk lagi kemudian kemudian kita masak sampai matang dan sampai airnya menyusut ya dan juga sesekali kita aduk ya dan sampai jumpa ya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk proses pengatangan sempurna untuk memasak setelah masakan kita mandi Kita gunakan api kecil Dan masak Hingga air menyusut Nah ini sudah matang ya teman-teman Kita bisa matikan kombor Dan rica-rica jenggol pedas manis Sudah siap disajikan Oke kita ambil Mangkuk terlebih dahulu Kemudian kita Masukkan ke mangkuk ya Kita sajikan di mangkuk saja Dan tara Rica-rica jenggol sudah siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa